Kita ke informasi. Pertama, tribuner setiga korban tenggelam di Danau Kuari yang berada di Desa Tegalega, Kejamatan Cibde, Kabupaten Bogor berhasil ditemukan. Hal itu diungkapkan oleh staf kedaruratan dan logistik pada BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ketiga korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Amar. Baik, terima kasih rekan-rekan dan tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, terdapat tiga orang pria yang meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Kuari yang berada di Kampung Nungga Herang, Desa Tegalega, Kejamatan Cibde, Kabupaten Bogor. Nah, ketiganya ditemukan sehari setelahnya pada 24 sekiranya. Ada pun untuk kronologinya, yaitu mulanya ada tiga orang, ada tujuh orang yang melakukan ritual pengobatan alternatif dengan cara mandi di Danau Kuari. Jadi dari ketujuh orang tersebut, sebenarnya hanya ada satu yang melakukan pengobatan alternatif, yaitu korban yang berinisial MDP. MDP ini mengalami sakit hilang ingatan beberapa bulan kebelakang dan memutuskan untuk dibawa ke pengobatan alternatif. Nah, saat akan dimandikan, MDP sudah berada di Danau tersebut dan dipegangi oleh dua orang. Tetapi ketika itu MDP berontak sehingga tercebur ke area Danau yang lebih dalam. Kemudian dua orang lainnya, yaitu B dan C, mencoba menolong korban. Akan tetapi karena tidak bisa berenang, akhirnya ketiga orang tersebut tenggelam. Kemudian pada keesokan harinya, tim Sargabungan melakukan pencarian dan didapatkan ketiganya dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban inisial MDP ditemukan sekira pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di kedalaman 3 meter. Kemudian korban berikutnya yaitu berinisial B dengan usia sekitar 25 tahun ditemukan pada pukul 14 lewat 11 waktu Indonesia bagian Barat di kedalaman 4 meter. Kemudian untuk korban ketiga yaitu berinisial C dengan perkiraan usia 25 tahun ditemukan sekira pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat di kedalaman 4 meter. Kemudian ketiga korban tersebut dibawa ke Puskesmas Rumpin untuk selanjutnya dimakamkan. Nah ketiga korban tersebut merupakan warga desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Atas hal tersebut guru spiritual yang diketahui berinisial AN kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pores Bogor. Hal itu disebabkan AN melakukan kelalaian hingga menyebabkan kematian. Atas perbuatannya AN kini dijerat pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Begitu rekan yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.